Kini kita dengarkan Renungan Saat Teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Bang Jaya akan membacakan Saat Teduh Sabtu 24 Februari 2024. Renungan ini ditulis oleh Cody Strausser dari Ohio, Amerika Serikat dengan judul Terang Dalam Kegelapan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Filipi 4, ayat 4 sampai 7. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika aku masih muda, sewaktu tidur, aku membiarkan lampu kamar mandi di ujung lorong menyala karena aku takut gelap. Sahaya lampu menyinari kamar tidurku dan aku akan tenang terlelap saat mendengar suara kipas eksaus di kamar mandi. Setiap kali lampu kamar mandi tidak menyala, aku merasa cemas. Aku sulit tertidur. Ketika Paulus mewanti-wanti perip hal jangan cemas, dia memiliki alasan yang lebih besar untuk khawatir daripada seorang anak kecil yang takut gelap. Dia sedang dipenjara karena memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa dan dia tidak tahu bagaimana masa depannya. Pada saat ketidakpastian itulah, Paulus memilih memusatkan perhatian kepada dia yang menyebut dirinya terang dunia. Ketika kita tidak yakin kemana kita akan melangkah atau bagaimana Tuhan akan memimpin kita, kita dapat memilih untuk mempercayai Kristus dan berfokus pada kasih karunia kehadirannya yang menerangi. Terang Kristus dapat menuntun kita melewati gelombang kehidupan yang seringkali penuh kejolak. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita pada hari ini terambil dari Filipi 4, ayat 6. Saya bacakan dari terjemahan baru edisi 2. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu ketika aku merasa khawatir, aku akan berfokus pada Kristus, sang terang dunia. Doa syafaat kita pada hari ini adalah untuk mereka yang diliputi kekhawatiran. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan penyayang, ketika aku merasa khawatir, aku akan berfokus pada Kristus, sang terang dunia. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andri Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011. Telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti, dan pendidikan agama Kristen PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922. Telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!